Pendekar Baju Putih Jilid 6. Akan tetapi sekali ini, yang dihadapinya adalah seorang pemuda yang bukan saja Mahir Tian San Kiam Sud, melainkan sudah mendapat gemblengan dari Pat Jiu Pak Sian dan menguasai Pat Jiu Sin Kun dan Hui Sin Kiam Sud, juga sudah menerima gemblengan dari Nam San Sian Jin dengan ilmu Tiam Hyatung dan Cho An Hong Hui. Lebih dari itu, semua ilmu ini telah disempurnakan ketika dia menjadi murid Bu Beng Lo Jin, bahkan juga sudah menguasai Go Heng Sin Kun. Dengan ilmu Cho An Hong Hui, terbang menembus angin, dengan mudah saja dia dapat mengelakan semua serangan samurai bersinar putih itu, bahkan ketika pedang itu menyambar pinggangnya, dia meloncat ke atas dan turun di atas punggung samurai. Sejenak dia menginjak samurai itu, lalu melompat ke atas lagi dan berjungkir balik ketika samurai menyambar-nyambar. Hinaka merasa seperti dipermainkan seekor burung walet yang gesit sekali. Setelah belasan jurus lewat dengan menyambar-nyambarnya samurai yang selalu dihilangkan Chin Po, kini Chin Po membalas. Dia bersilap dengan Tiam Hyatung, tongkat penotok jalan darah, dan rantingnya itu meluncur ke sana-sini mengejar tubuh Hinaka dengan mencari jalan darahnya. Hinaka terkejut sekali karena dia merasa betapa ranting itu menyambar dengan kekuatan dasyat mendatangkan angin. Dia mencoba untuk menggunakan samurai-nya menangkis dan membabat putus ranting itu, akan tetapi ranting itu bergerak cepat sekali sehingga tangkisannya tidak pernah mengena. Setelah menyerang berulang kali dengan totokan rantingnya, dan selalu meleset atau tertangkis pedang, akhirnya Chin Po berhasil menotok pundak si metusipit itu dengan ujung rantingnya. Tuk si metusipit terhuyung ke belakang, akan tetapi tidak roboh. Tahulah Chin Po bahwa Hinaka ini memiliki tubuh yang kebal, maka dia lalu mengubah gerakannya. Kini memainkan huisin kiam sut, yang membuat rantingnya seperti seekor ular terbang yang menyambar-nyambar ganas sekali dan berulang kali mengarah kedua match lawan. Hinaka terkejut dan seketika dia terdesak mundur. Gerakan ranting lawannya sedemikian cepatnya sehingga dia tidak sempat untuk membalas sama sekali. Pada saat itu, melihat Hinaka terdesak, ketua bajak tengkorak putih lalu memberi aba-aba kepada anak buahnya. Menyeranglah anak buah bajak laut tengkorak putih itu, menyerbu ke arah anak buah pulau hiu. Melihat ini, Wang Hai, Sian Li, dan Hui Ing mengamuk. Biarpun jumlah para penyerbu itu jauh lebih besar, akan tetapi dengan adanya dua orang wanita itu, mereka menjadi kocar kacir. Kepala bajak laut tengkorak putih dan tiga orang temannya juga sudah maju, mereka dihadapi Hui Ing, Sian Li, dan Tok Gan Kim Go. Melihat pihak musuh yang bertindak curang dan tidak memegang janji, Chin Po menjadi marah. Rantingnya bergerak cepat dan sekali ini, leher Hinaka tertotok yang membuatnya sejenak menjadi kaku. Saat itu dipergunakan oleh Chin Po untuk menendangnya sehingga dia roboh terjengkang. Chin Po lalu membantu Hui Ing yang dikeroyok dua oleh Komura dan Yamoto sehingga dalam beberapa jurus saja kedua orang Jepang itu sudah roboh tersungkur. Keadaan anak buah bajak laut tengkorak putih menjadi semakin panik dan akhirnya mereka semua melarikan diri sambil menyeret teman-teman yang terluka. Wang Hai, Sian Li, dan anak buahnya mengejar sampai musuh melarikan diri ke dalam tiga perahu besar dan berlayar meninggalkan Pulau Hiu dengan menderita kekalahan besar. Mudah-mudahan mereka akan jerak untuk mengganggu kami lagi, kata Sian Li dengan gembira. Terima kasih, Toa Ko dan Engkau, juga Enci Hui Ing. Wang Hai Sian Li lalu mengadakan pesta besar untuk merayakan kemenangan itu. Beberapa kali ia mengangkat cawan arak untuk menghormati kedua orang tamunya dan melihat sikap yang demikian ramah dan mesra dari Wang Hai Sian Li, Hui Ing seringkali mengerutkan alisnya. Setelah pesta selesai, Chin Po dapat menukar bajunya yang dipinjamkan kepadanya itu dengan bajunya sendiri yang sudah kering. Dia lalu mendapat kesempatan bicara berdua dengan Hui Ing Sian Li itu baik sekali, Koko. Tidak pantas ia menjadi kepala bajak laut, kata Hui Ing biarpun menjadi kepala bajak laut, akan tetapi ia menggunakan peraturan yang keras melarang anak buahnya menggunakan kekejaman terhadap para korbannya. Engkau agaknya sudah mengenal baik padanya, Koko. Memang aku sudah mengenalnya dengan baik sekali. Lupakah kau, Inboi? Aku sudah memberitahu kepadamu bahwa ia adalah Putri Tung Hai Moong. Kalau begitu, mengapa? Aih, benar saja engkau sudah lupa. Bukankah aku dahulu sudah bercerita kepadamu betapa aku ditawan oleh Tung Hai Moong dan nyawaku terancam karena dia hendak memaksaku menjadi mantunya? Hui Ing terbelalak. Baru sekarang ia teringat. Ayah jadi Sian Li itulah Putri Tung Hai Moong yang hendak dikawinkan. Denganmu, Koko? Begitulah. Aku tidak setuju dan Tung Hai Moong merobohkanku, menawanku dan membelenggu kakeku, dan Sian Li itulah yang membebaskan aku. Kemudian, menurut ceritanya tadi, ayahnya marah kepadanya karena membebaskanku dan kemarahan ayahnya itu membuat ia minggat sehingga menjadi kepala bajak laut di sini. Ah, oh, ah, hei, kenapa engkau berah-oh-ah seperti itu? Aku sungguh heran sekali, Koko. Heran setengah mati. Sian Li adalah seorang gadis yang luar biasa, lihai pandai dan cantik seperti bidadari. Kenapa engkau tahu ia cantik seperti bidadari? Bagaimana engkau tahu, kalau ia bercadar terus? Dari suaranya, dari bentuk mukanya, dan bentuk tubuhnya, warna kulitnya, aku yakin ia seorang gadis yang luar biasa cantiknya, akan tetapi engkau menolak untuk menjadi jodohnya. Ingat Ingmoy, ketika itu aku baru berusia 19 tahun, masih remaja, masih belum memikirkan perjodohan sama sekali. Bahkan sekarang pun tidak. Akan tetapi ia kelihatannya amat memperhatikanmu, Koko. Kelihatan begitu mesra. Hal ini dapat ku tangkap dari kere ia berbicara kepadamu. Sudahlah, Ingmoy. Jangan bicarakan urusan itu lagi. Yang terpenting bagi kita, Sian Li mau mengantar kita ke Pulau Iblis mencari siang kiam seperti yang dipesan oleh suhu itu. Akan tetapi diam-diam Hui Ing masih merasa penasaran sekali. Biarpun Chinpo tidak memperlihatkan bahwa pemuda itu cinta kepada Sian Li, hanya bersikap akrab, namun ia tidak dapat salah lihat atau salah dengar. Gadis berkerudung itu pasti mencinta kakak angkatnya. Pasti. Maka, ia belum puas kalau belum mendengar sendiri hal itu dari Sian Li. Ketika ia mendapat kesempatan bertemu berdua saja dengan Sian Li, di taman yang indah belakang rumah besar itu, ia langsung saja berbicara tentang kakaknya kepada ketua bajak laut Pulau Hiu itu. Sian Li, bagaimana pendapatmu tentang kakakku, Chinpo? Sian Li memandang dari balik kerudungnya, sepasang matu yang bersinar tajam. Apa, maksudmu, Enci Ing tanyanya? Aku pernah mendengar dari kakakku itu bahwa, ayahmu pernah hendak mengambil koko sebagai mentu. Tentu akan dijodohkan denganmu, bukan? Ah, Enci Ing Sian Li terlejut sekali, tidak menyangka bahwa Hui Ing tahu akan hal itu, hal yang membuat hatinya terasa nyeri sampai sekarang. Bahkan sampai ia menjadi kepala bajak laut adalah gara-gara ikatan jodoh yang terputus itu. Aku, aku tidak mengerti mengapa engkau menanyakan soal itu kepada aku. Aku ingin sekali tahu, adik Sian Li. Kakakku menolak dijodohkan denganmu karena memang dia belum memikirkan tentang perjodohan pada waktu itu. Akan tetapi engkau yang ditolak, engkau malah membebaskannya. Dan engkau malah bercekcok dengan ayahmu sehingga engkau melarikan diri dan menjadi kepala bajak laut di sini. Kemudian, engkau bahkan menyelamatkan kami dari kematian tenggelam. Sian Li, engkau tentu amat mencinta kakak Chin Po, bukan? Ah, Enci Ing, kenapa engkau bicara tentang itu? Bicaralah tentang lain hal. Tidak, adik Sian Li, aku ingin kepastian. Aku yakin bahwa engkau melakukan itu karena engkau mencinta kakak Chin Po. Dan sampai kini pun engkau masih mencintanya, hal ini dapat ku dengar dari ucapanmu kalau bicara dengannya, dari sikap dan sinar matamu yang seolah menembus cadarmu. Engkau mencinta kakak Chin Po, bukan? Enci Ing, kau, kau cemburu kepadaku? Hui Ing terkejut sekali. Wajahnya berubah kemarahan. Bagaimana gadis berkerudung itu dapat menduga demikian tepat? Seolah menyerang dengan tusukan pedang yang menembus jantungnya. Akan tetapi ia mencoba untuk mengelap. Ihaha, aku adalah adiknya katanya seperti membantah suara hatinya sendiri. Bukan, Enci Ing kalau engkau adiknya, tentu engkau juga bermarga sang seperti dia. Akan tetapi margamu kuan, hal itu saja sudah membuktikan bahwa engkau bukan apa-apanya, mungkin hanya adik seperguruan. Dan aku dapat melihat jelas bahwa engkau amat mencintanya, Enci Ing karena itu engkau cemburu kepadaku. Ngawur. Kakak Chin Po mencintamu, adik Sian Li. Dahulu, dua tahun yang lalu mungkin dia belum memikirkan perjodohan. Akan tetapi sekarang, hem, dia tentu mencintamu. Engkau begini bijaksana, pandai dan cantik jelita. Aku yakin dia pasti mencintaimu. Enci Ing, harap jangan khawatir. Engkau keliru kalau mencemburuiku. Aku tidak patut kau cemburui, karena, karena, tiba-tiba ia membuka kerudungnya dan berkata, Lihatlah sendiri. Hui Ing memandang dan matanya terbelalak, mukanya berubah agak pucat. Hanya sebentar kerudung itu menutup kembali. Kau lihat sendiri. Mungkinkah orang seperti aku ada yang mencintai? Mungkinkah suara itu mengandung kegetiran dan kesedihan? Sejenak Hui Ing tidak mampu bicara. Perasaan Iba yang sangat besar menyelinap di hatinya dan ia pun lalu merangkul Sian Li. Adik Sian Li, ah, maafkan aku, percayalah, yang pasti aku mencintamu, adik Sian Li. Sian Li menghela napas panjang dan menepuk-nepuk pundak Hui Ing, Enci Ing, engkau memang pantas kalau berjodoh dengan tua Kocin Po. Kalian memang cocok sekali, sama-sama liai, dan sudah lama melakukan perjalanan hidup berdua. Dan engkau baik sekali, Enci Ing, aku mengiri atas keberuntunganmu. Jangan menyangka yang bukan-bukan, adik Sian Li. Terus terang saja, aku memang amat mencinta Koko, akan tetapi kadang terasa betapa hatiku bimbang ragu. Kadang aku menganggap dan mencintainya seperti seorang adik kepada kakaknya, dan terkadang, ia tidak mampu melanjutkan. Hal itu adalah karena sudah lama kalian berkumpul sebagai kakak beradik. Akan tetapi kalau memang dia mencintaimu seperti seorang pria mencinta wanita. Ah, aku tidak tahu, adik Sian Li. Aku tidak tahu dan aku kadang merasa bingung sendiri. Kembali Sian Li menghela nafas panjang. Cinta memang aneh, dan ganjilnya, lebih banyak mendatangkan tangis daripada tawa. Akan tetapi aku memujikan engkau akan berbabagia dalam cintamu, Enci Ing. Aku juga mendoakan semoga engkau akan dapat sembuh dari penyakit yang menodai wajahmu, adikku. Kalau wajahmu bersih dari noda itu, engkau akan menjadi wanita tercantik di dunia ini dan semua pemuda tentu akan bertekuk lutut di bawah telapak kakimu. Airh, engkau bisa saja, Enci. Sudahlah, mari kita bicarakan urusan lain. Nah, itu dia orang yang kita bicarakan muncul. Chinpo memasuki taman itu dan melihat kedua orang gadis itu sedang bercakap-cakap maka segera dia menghampiri. Eh, Imoy, kiranya engkau berada di sini? Kebetulan sekali, aku juga sedang mencarimu, Sian Li. Hem, kenapa engkau mencari adik Sian Li? Tanya Hwing ingin menanyakan tentang pulau iblis. Kapan kita dapat berangkat ke sana? Oya, Sian Li, siapakah yang akan dapat mengantar kami ke pulau itu? Kami ingin segera mengunjunginya. Sian Li menghela nafas. Sebetulnya aku khawatir sekali melihat kalian hendak mengunjungi tempat yang mengerikan itu. Akan tetapi aku telah menyaksikan sendiri kelihayaan kalian, maka aku menjadi berani. Aku sendirilah bersama beberapa orang pembantuku yang akan mengantar kalian ke sana. Akan tetapi sebelum kita berangkat, bolahkah aku mengetahui apa keperluan kalian pergi ke tempat yang mengerikan itu? Kalau tidak untuk keperluan yang teramat penting, mengapa tempat seperti itu dikunjungi? Hwing bertukar pandang matu dengan Chin Po dan gadis itu berkata, Koko, tidak ada buruknya kalau kita memberitahu Sian Li, bagaimanapun juga ia adalah sahabat kita yang baik, bukan? Chin Po mengangguk. Terus terang saja, Sian Li, kami memenuhi permintaan suhu kami untuk mencari kembali pedang suhu kami yang dicuri orang. Pencurinya berada di pulau iblis itulah. Ah! Sudah kuduga dan kucurigai bahwa yang beraksi sebagai iblis itu pun manusia juga. Tentu manusia yang sakti. Kalian harus berhati-hati sekali. Demi memenuhi permintaan suhu, kami tentu saja akan berani menghadapi bahaya apapun kata Hwing aku tertarik sekali. Aku sendiri yang akan memimpin para pembantuku mengantar kalian ke sana. Kita menggunakan perahu kami yang terbaik. Lalu kapan kita akan berangkat? Tanya Hwing biarpun perjalanan menuju ke pulau itu hanya makan waktu seperempat hari, akan tetapi sebaiknya kalau kita berangkat pagi-pagi sekali besok, agar kita tiba di sana, setelah matahari cerah. Bagus! Aku sudah lama ingin sekali melihat lagi munculnya matahari pagi dari permukaan laut kata Hwing gembira. Ia pernah satu kali melihat munculnya matahari pagi di permukaan laut dan ingin sekali menikmati kembali pemandangan yang hebat itu. Berbeda jauh pemandangannya antara munculnya matahari dari permukaan laut dengan munculnya matahari dari balik puncak gunung yang sudah seringkali dilihatnya. Malam itu mereka berkemas. Hwing dan Chinpo dalam kamar masing-masing melakukan samadhi untuk menghimpun tenaga murni karena besok mereka akan melakukan tugas penting yang mungkin sekali mengandung bahaya. Chinpo tetap selesai bersamadhi dan hendak tidur. Akan tetapi entah mengapa dia merasa gelisah. Mungkin karena hawa udara agak panas malam itu. Dia harus mendapatkan hawa segar. Maka, dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara, dia membuka pintu jendelanya. Bau harum semerbak menerpah hidungnya. Daun jendela terbuka, hawa masuk dari taman membawa keharuman aneka bunga. Hal ini menimbulkan semangat baginya. Dia melihat beberapa lampu gantung di taman. Sebaiknya mencari kesegaran dan kesejukan dalam taman, pikirnya. Dengan gerakan ringan, setelah mengenakan sepatunya, dia melompat keluar melalui jendela kamarnya dan berjalan-jalan dalam taman itu. Setelah tiba di tengah taman, tiba-tiba dia menahan kakinya. Ada suara orang terisak di dalam taman. Berindap-indap dia menghampiri dan dalam keremangan cahaya lampu gantung dia melihat bahwa yang menangis itu adalah Kui Chiok Hwa atau Wang Hai Sian Li. Gadis itu duduk di atas bangku dekat kolam ikan dan menangis terisak-isak. Begitu sedih tangisnya sehingga Chin Po tidak berani bernapas keras, hanya mengintai dari balik batang pohon besar yang tumbuh di situ. Chin Po Ah, Tuako Chin Po, gadis itu mengeluh dan menangis sesenggukan. Tentu saja dia terkejut sekali. Gadis itu menangis karena dia. Dan teringatlah dia akan peristiwa dua tahun yang lalu. Dia hendak dijodohkan dengan gadis ini dan karena dia menolak, dia dihajar dan ditawan oleh Tung Hai Mo Ong. Akan tetapi gadis ini membebaskannya, dengan berkorban diri dimarahi ayahnya. Dan ketika berpisah, gadis ini ingin dianggap sebagai seorang sahabat baik. Sekarang, secara kebetulan saja, mereka bertemu lagi dan kembali gadis itu telah menolongnya, menyelamatkan nyawanya dan nyawa Hwi Ing. Dan kini, malam-malam di taman, gadis itu menangis dan menyebut-nyebut namanya. Chin Po terharu bukan main. Kini mengertilah dia bahwa Kwi Chiyok Hwa mencinta dirinya. Dan menangis karena merasa ditolak olehnya, ditolak karena wajahnya yang cacat. Tua kau Chin Po mengapa aku tidak mati saja? Ah, mengapa aku harus hidup menderita begini? Isak tangis yang memilukan hati itu, membuat Chin Po tidak dapat menahan dirinya lagi. Sebetulnya, dia merasa amat tertarik kepada gadis ini, kepada kepribadiannya. Entah itu perasaan cinta atau bukan, dia sendiri tidak tahu. Akan tetapi dia merasa sangat kasihan, dan ingin sekali melihat gadis itu berbahagia, tidak bersedih seperti sekarang ini. Chiyok Hwa dia memanggil dan mendekat. Wang Hai Sian Li tersentak kaget, berbangkit dan membalikan tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa yang memanggil namanya itu Chin Po yang sedang ditangisinya, tentu saja ia terkejut bukan main. Ia merasa malu dan salah tingkah. Kau, kau ia tergagap. Chiyok Hwa, kenapa engkau menangis seorang diri di sini, malam-malam begini? Aku, aku, ah, tidak apa-apa tuh aku. Chin Po memegang kedua tangan gadis itu. Serasa begitu lembut dan halus, begitu hangat dan kedua tangan itu terasa seperti anak-anak ayam yang menggetar dalam genggamannya. Hwa, amoi, engkau, menangis karena aku? Tadi ku dengar engkau menyebut-nyebut namaku. Tidak, tidak, aku tidak berani, ahaha, lepaskan tanganku, tuaku. Ia menangis lagi, mengguguk. Chin Po tidak melepaskan tangan itu, bahkan merangkul pundak Wang Hai Sian Li. Hwa, amoi, katakan terus terang saja, engkau mencinta aku, bukan oh, bagaimana aku berani? Aku yang seburuk ini. Engkau tidak buruk, Hwa, amoi. Engkau gadis yang paling bijaksana, baik dan berhati mulia bagiku. Terus terang saja, Hwa, amoi, sekarang aku berani menyatakan bahwa aku pun cinta padamu. Ciok Hwa menjerit kecil dan melepaskan tangannya, melompat ke belakang. Ia menyingkap kerudungnya. Lihat, lihat baik-baik, tuaku. Apakah engkau tidak jijik, tidak ngeri melihat wajahku yang cacat ini? Chin Po tersenyum. Sama sekali tidak, Hwa, amoi. Engkau memiliki batin yang cantik, dan engkau juga memiliki jasmani yang cantik. Jelita, hanya wajahmu cacat karena sakit, dan aku bersumpah akan mencarikan obat untuk menyembuhkan cacat di wajahmu itu. Aku cinta padamu, Ciok Hwa, Chin Po menghampiri lagi dan merangkul. Ciok Hwa seperti tidak percaya kepada semua itu. Ia menatap wajah Chin Po, menatap matanya, kemudian dia menjerit dan menangis di atas dada Chin Po, sesenggukan dan pundaknya terguncang-guncang. Ciok Hwa, demikian besar pengorbananmu demi cintamu kepada aku. Aku dapat merasakan besarnya cintamu padaku, dan aku menghargainya, aku berterima kasih sekali dan dari cintamu yang demikian besar itulah tumbuh perasaan sayang dan cinta dalam hatiku untukmu. Biarlah kelak aku akan menghadap ayahmu untuk meminangmu. Mudah-mudahan dia tidak marah lagi kepadaku dan kepadamu. Tuaku Chin Po, ahaha, tuaku. Dapat dibayangkan kebahagiaan yang terasa di dalam hati gadis itu. Baru saja ia merasa menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini, mencintai seorang laki-laki yang tentu merasa benci dan jijik kepadanya. Dan kini, tanpa disangka-sangkanya, pemuda itu menyatakan cintanya kepadanya. Dari orang yang paling sengsara hidupnya kini berubah menjadi orang yang paling bahagia. Betapa anehnya cinta. Dalam sekejap waktu saja dapat mengubah keadaan hati seorang manusia. Dapat mengubah neraka menjadi sorga, dari sorga berbalik menjadi neraka. Dari jauh weing melihat ini semua. Ia pun tidak dapat tidur dan keluar dari kamarnya memasuki taman mencari udara segar. Tadinya ia merasa curiga melihat seorang wanita dan seorang pria di taman, lalu ia menyusup agak mendekat dan masih sempat melihat betapa Wong Hai Sian Li menangis dalam pelukan Chin Po. Hampir ia tidak dapat percaya akan pengelihatannya sendiri. Kalau Wong Hai Sian Li jatuh cinta kepada kakaknya, ia sama sekali tidak merasa aneh. Kakaknya memang pantas untuk menjatuhkan hati gadis yang mana saja. Akan tetapi kakaknya mencinta Wong Hai Sian Li? Rasanya tidak mungkin. Pria mana yang dapat jatuh cinta, kepada wanita yang mukanya buruk dan cacat seperti itu, menjijikan dan mengerikan? Tidak, tidak mungkin Chin Po mencinta Sian Li, tentu hanya kasihan saja. Dan kasihan bukanlah cinta. Ia harus minta ketegasan dari Chin Po. Ia tidak mau kehilangan pemuda yang dicintanya itu. Dengan muka merah dan mata basah Hui Ing menyelinap pergi, kembali ke dalam kamarnya akan tetapi semalam itu ia tidak dapat tidur pulas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hui Ing sudah menemui Chin Po dan mengajak kakaknya ini berbicara empat mata. Chin Po merasa heran melihat sikap adiknya tidak seperti biasa, sekali ini sikapnya demikian serius. Ada apakah, In Boy? Koko, katakanlah terus terang, apakah engkau menyayangku seperti aku menyayangmu, mencintaku seperti aku mencintamu? Tentu saja Chin Po tertegun mendengar pertanyaan yang lebih menyerupai serangan dan tuntutan itu. Dia tertawa memandang kepada gadis itu dengan metu, terbelalak, merasa lucu dan berkata, Aih, engkau semalam mimpi apakah, In Boy? Pagi-pagi sudah menanyakan yang aneh-aneh. Tidak usah kau tanya juga tentu engkau sudah mengerti dan yakin bahwa aku sayang dan cinta padamu. Engkau adalah adikku, mana ada kakak yang tidak sayang kepada adiknya. Akan tetapi, aku bukan adikmu, Koko, dan engkau bukan kakakku. Bahkan di antara kita tidak ada hubungan darah sedikit pun juga. Hei, kenapa engkau berkata demikian, adikku? Ingat, kita dibesarkan dari dada yang sama. Kita dirawat sejak bayi oleh sepasang tangan ibu yang sama. Masih kurangkah itu menjadi penghubung di antara kita? Aku selalu memandangmu sebagai adikku sendiri, In Boy. Suka rasanya untuk memandang demikian, karena sejak berusia kecil sekali, sejak bayi kita telah bersama-sama. Hati kecil Hui Ing menjerit. Aku tidak mau menjadi adikmu akan tetapi mulutnya tidak mengatakan itu dan ia pun menangis. Chin Po merasa heran dan khawatir, dihampirinya Hui Ing dan dia mengelus rambut gadis itu dengan sikap menyayang. Akan tetapi hal ini bahkan mengiris perasaan hati Hui Ing sehingga ia bangkit berdiri dan lari meninggalkan pemuda itu sambil terisak, kembali ke dalam kamarnya. Tentu saja Chin Po menjadi terheran-heran. Dia mengerutkan alisnya dan sedikit dapat menduga apa yang menyebabkan adiknya bersikap seperti itu. Agaknya adiknya itu mencintanya seperti seorang gadis mencinta seorang pria. Akan tetapi tidak, hal itu harus dicegah. Dia sudah terlanjur memandang gadis itu seperti adiknya sendiri. Bagaimana mungkin dia mencintanya seperti seorang pria terhadap seorang wanita? Apalagi cintanya telah diberikannya kepada Chiok Hwa, dan semalam dia telah menyatakan cintanya itu. Dia pun berkemas dan ketika bertemu dengan Hui Ing lagi, ternyata gadis itu telah pulih dan sikapnya telah biasa kembali, lincah gembira sehingga dia pun terhibur dan tidak mau menyatakan sesuatu yang mengingatkan gadis itu akan percakapannya pagi tadi. Dia pun bersikap pura-pura tidak pernah ada percakapan itu. Enci Ing, sekali ini engkau dan tua Ko Chin Po harus memperlengkapi diri dengan sebatang pedang. Aku merasa bahwa dia yang tinggal di Pulau Iblis itu tentulah orang yang sakti sekali, maka kalian berdua harus bersiap-siap menjaga diri, kata Wang Hai Sian Li sambil menyerahkan sebatang pedang kepada masing-masing. Hui Ing memandang kepada kakaknya dan Chin Po mengangguk, maka mereka menerima bekal pedang itu dan mengikatkan di punggung mereka. Ketua bajak laut Pulau Hiu itu membawa anak buah pilihan sebanyak 15 orang dan mereka pun berangkat telah menggunakan perahu mereka yang paling baik. Setelah layar dikembangkan, perahu meluncur dengan pesatnya menuju ke tengah samudera. Berbeda rasanya menumpang perahu besar dibandingkan perahu kecil ketika mereka berlayar kemarin dulu. Perahu besar tidak begitu terguncang ombak sehingga Chin Po dan Hui Ing dapat menikmati pelayaran ini. Kurang lebih tiga jam pelayaran, akhirnya Sian Li menudingkan telunjuknya dan berkata, Lihat, itulah Pulau Iblis. Berdebar juga rasa hati Chin Po dan Hui Ing mendengar ini dan mereka memutar tubuh memandang ke arah yang ditunjuk. Benar saja, nampak. Sebuah pulau yang nampak menghitam dari tempat itu. Tidak besar dan bentuknya bundar, berdiri terpencil sendiri di tengah samudera itu. Para anak buah jelas kelihatan ketakutan karena mereka adalah mereka yang dulu pernah bersama Wong Hai Sian Li menderita ketakutan hebat ketika mencoba untuk mendarat di pulau itu. Akan tetapi Chin Po minta kepada Sian Li dengan suara lantang, Sian Li, harap dekatkan perahu ke pulau itu. Wong Hai Sian Li memberi perintah anak buahnya. Jangan takut. Dekatkan perahu ke pulau dan pilih daratan yang landai. Kita akan mendarat. Biarpun ketakutan, para anak buah itu menaati perintah ketua mereka dan tak lama kemudian perahu itu telah menempel di daratan yang landai. Ternyata pulau itu cukup subur dengan pohon-pohon besar dan banyak pula batu-batuan yang besar di sana sini. Nampaknya seperti pulau kosong karena tidak kelihatan apa-apa kecuali pohon-pohon dan batu-batu. Bahkan tidak kelihatan seekor binatang, tidak nampak seekor pun burung beterbangan di atas pulau itu. Seperti pulau mati saja, kata Wong Hai Sian Li berbisik dan dari suaranya jelas bahwa gadis ini nampak gentar. Mendengar suara ini, Chin Po memegang tangan Wong Hai Sian Li dan berkata, Tenanglah, kita telah siap siaga menghadapi apapun juga, bukan? Merasa tangannya dipegang pemuda itu, Sian Li mengangguk dan nampak bersemangat. Hal ini tidak lepas dari pandang matu Hoi Ing gadis ini menjadi tak senang dan marah, lalu melampiaskan kemarahannya dengan berteriak nyaring melengking. Ahoi! Kalau ada penghuni pulau iblis ini, keluarlah menemui kami. Chin Po agak terkejut juga melihat kelancangan adiknya, akan tetapi dia tidak menegur karena bagaimanapun juga, mungkin teriakan adiknya itu ada gunanya untuk memancing keluar penghuni pulau. Memang lebih baik kalau penghuni pulau itu yang keluar menyambut mereka daripada mereka memasuki daerah yang tidak dikenal dan mudah masuk perangkap. Tidak lama mereka menanti setelah Hoi Ing mengeluarkan kata-kata tadi, terdengarlah suara gerengan yang menggetarkan seluruh pulau. Anak buah bajak laut Pulau Hiu jatuh bangun melarikan diri kembali ke perahu mendengar gerengan itu. Akan tetapi Wong Hai Sian Li meneriaki mereka agar kemhali dan siap siaga. Ia sendiri agak gemetar berdiri di belakang Chin Po seolah berlindung kepada pemuda itu. Hoi Ing sama sekali tidak kelihatan gentar. Ia dan Chin Po berdiri tegak menanti apa yang akan muncul setelah ada suara yang demikian nyaring menggetarkan itu. Dan seperti pernah diceritakan Sian Li kepada mereka. Mendadak dari balik sebuah batu besar muncul seekor makhluk yang menyeramkan sekali. Makhluk itu besar dan makin membesar seperti asap hitam bergumpal-gumpal. Nampak seperti seorang raksasa dengan mulut seperti mulut harimau dan matanya bernyala-nyala. Kedua lengannya yang besar itu dikembangkan dan tangannya membentuk cakar. Sungguh mengerikan dan tidaklah. Mengherankan kalau semua anak buah bajak menjatuhkan diri berlutut sambil menggigil ketakutan. Hoi Ing dan Chin Po memandang tajam, sedangkan Sian Li yang ketakutan memegang tangan Chin Po dari belakang, tangannya sendiri berubah dingin. Tenanglah, bisik Chin Po kepadanya dan melepaskan tangannya yang dipegang. Dia sendiri harus siap-siaga maka kalau tangannya dipegang dia tidak akan leluasa bergerak. Setelah memandang sejenak, dia dan Hoi Ing maklum bahwa makhluk itu hanyalah makhluk jadi-jadian, bukan makhluk biasa hanya muncul karena kekuatan ilmu hitam belaka. Hoi Ing lalu membungkuk, mengambil tanah dan melompat ke depan makhluk itu sambil menyambitnya dengan segenggam tanah. Yang berasal dari tanah kembali kepada tanah bentaknya dan ia melontarkan tanah dari tangannya dengan pengerahan tenaga sinkangnya. Des asap bergumpal-gumpal ketika makhluk itu dihantam tanah dan asap itu membuyar dan tak lama kemudian lenyaplah makhluk yang menyeramkan itu. Kemudian terdengar suara tawa, tawa terbahak-bahak seperti seorang gila tertawa, atau seperti iblis tertawa dan dari belakang pohon muncullah seorang laki-laki tua menunggang seekor harimau. Kakek itu kurus kering, pakaiannya kemedoran, mukanya seperti tengkorak dan hanya matanya saja yang mencorong dan bergerak liar seperti mata orang gila. Rambutnya awut-awutan dan kakek itu sukar ditaksi rusianya. Namun jelas bahwa dia tentu sudah berusia lanjut, mungkin 70 tahun lebih. Dia tertawa-tawa seperti orang gila sambil memandang ke arah hui ing wah, wah, seorang gadis cilik dapat memusnahkan makhluk yang kuciptakan. Hi, heh, anak perempuan kecil, engkau mau apakah datang ke tempat ini? Sekarang cinpo yang maju. Dia merangkap kedua tangan depan dada, kemudian berkata dengan sikap hormat. Lociampua, kami berdua menerima perintah dari suhu kami untuk datang ke pulau ini dan mencari kembali imbyang siang kiam. Tidak tahu apakah lociampua mengetahui di mana imbyang siang kiam itu. Hahaha, siapakah gurumu itu? Hayo katakan, siapa gurumu yang menyuruh kalian mencari imbyang siang kiam? Hui ing cepat menjawab. Guru kami tidak bernama, karena itu kami menyebutnya bubeng lojin. Kalau engkau mengetahui, lekas beritahukan kepada kami. Jangan-jangan engkau lah pencuri pedang itu, kakek tua. Hahaha, aku bok sengcun tidak pernah berbohong. Aku tidak takut mengakui bahwa memang akulah yang mencuri pedang itu dari orang tua tanpa nama. Aku yang melarikannya darinya. Dan sekarang dia menyuruh kalian berdua datang untuk mendapatkan kembali. Haha, apakah kalian orang-orang muda sudah bosan hidup? Pergilah, pergilah. Jangan membuat aku marah karena kalau aku marah kalian pasti akan hancur lebur. Kakek bok sengcun, kami harap engkau suka menyadari bahwa mencuri itu merupakan perbuatan yang buruk sekali. Suhu kami telah bersikap sabar dan membiarkan engkau melarikan pedang itu dan sekarang mengutus kami untuk minta kembali pedang itu darimu. Kami menaati perintah suhu, biar bagaimanapun, kami tidak akan takut dan mundur sebelum engkau mengembalikan pedang itu kepada kami. Karena itu, orang tua yang baik, kalau engkau tidak ingin melihat dilawan oleh orang-orang muda yang pantas menjadi cucumu, harap kembalikan Imbiang Siang Kiam kepada kami. Hahaha, kalian orang-orang muda berani bicara besar. Lihat, Imbiang Siang Kiam katanya ambil memasukkan tangan kebalik jubahnya yang terlalu besar untuknya itu dan di lain saat, dia telah memegang sepasang pedang yang mengeluarkan cahaya berkilauan. Yang sebatang mempunyai sinar putih dan yang sebatang lagi agak kemerahan. Melihat pedang itu, Chin Po dan Hui Ing menjadi kagum. Itulah pedang yang harus mereka rampas dan oleh Bu Beng Lo Jin telah diberikan kepada mereka. Mereka harus merampasnya, bukan karena ingin memiliki pedang yang hebat itu, melainkan demi menaati pesan guru mereka. Kakek Bok Seng Cun, serahkan pedang itu kepada kami kata Hui Ing dengan nyaring. Haha, siapakah kalian ini berani memaksaku untuk menyerahkan pedang? Hayo katakan siapa nama kalian agar aku tidak membunuh orang-orang tanpa nama. Aku bernama Sang Chin Po dan ini adikku bernama Kuan Hui Ing. Orang tua, alangkah malunya menyimpan pedang curian, sebaiknya berikan kepada yang berhak kata Chin Po. Sang Chin Po dan Kuan Hui Ing, kalian bertemu dengan aku orang tua, tidak lekas berlutut menanti apa lagi. Hayo kalian cepat berlutut katanya dan menudingkan kedua pedangnya ke arah dua orang muda itu. Dan tanpa dapat dicegah lagi, tiba-tiba saja Chin Po dan Hui Ing menjatuhkan diri berlutut. Kakek itu tertawa bergelak akan tetapi di tengah-tengah tawanya dia berhenti karena melihat dua orang muda itu telah melompat bangun kembali. Kiranya sihirnya hanya sebentar saja memengaruhi kedua orang muda itu. Tiba-tiba dia tertawa bergelak, suara tawanya demikian hebat sehingga para anak buah bajak jatuh bergulingan, sedangkan Wong Hai Sian Li sendiri cepat duduk bersilah mengerahkan KHI Kang untuk menahan suara tawa yang seperti ujung pedang menusuk-nusuk kedua telinganya. Akan tetapi Chin Po dan Hui Ing tidak terpengaruh sama sekali. Kakek itu lalu menggerakkan pedang, mulutnya berkemak kemik dan menudingkan kedua pedangnya ke depan. Seketika muncul dua ekor naga yang menyerbu ke arah dua orang muda itu. Melihat ini, Wong Hai Sian Li gemetar dan khawatir sekali akan keselamatan Hui Ing dan Chin Po. Akan tetapi, kedua orang muda itu kembali mengambil tanah dan sekali sambit, dun ekor naga jadi-jadian itu pun runtuh dan lenyap. Kembali kakek itu menggerak-gerakan Im Yang Siang Kiam dan berkemak kemik, kini dari udara datang kilat menyambar-nyambar disertai suara bergemuruh menyambar ke arah mereka semua. Para anak buah bajak menjerit-jerit dan mereka jatuh berpelantingan. Wong Hai Sian Li sendiri tubuhnya berguncang ketika kilat-kilat itu menyambarnya. Akan tetapi Chin Po dan Hui Ing menggerak-gerakan tangan lalu telunjuknya menuding ke atas dan seketika kilat-kilat itu pun berhenti dan lenyap. Akan tetapi di antara anak buah bajak laut itu banyak yang babak belur dan bahkan ada pula yang tewas saking ketakutan. Melihat ini, marahlah Chin Po. Bok Seng Cun, engkau membunuhi orang yang tidak bersalah, dosamu sungguh besar dan kami mewakili suhu untuk memberi hukuman kepadamu. Setelah berkata demikian, Chin Po lalu memukul dari jarak jauh dengan dorongan kedua tangannya. Ada angin keras menyambar ke arah kakek itu yang lompat dari atas punggung harimau. Kemudian kakek itu berteriak aneh dan Seng Harimau besar agaknya mengerti akan perintah itu karena tiba-tiba saja dia menubruk ke arah Chin Po sambil menggereng keras. Melihat ini, Chin Po mengelap ke samping sambil mencabut pedang yang diberikan oleh Sian Li tadi. Begitu tubuh harimau itu menyambar lewat, pedangnya bergerak seperti kilat menusuk dada harimau. Pedang itu menembus jantung dan Seng Harimau menggereng, kemudian jatuh berkelojotan dan tewas seketika. Kini kakek itu yang menjadi marah sekali. Jahat, jahat sekali engkau, orang muda. Tidak lebih jahat dari engkau, kakek bok sengcun. Apa kejahatanku? Selama puluhan tahun aku melayani orang tua itu, aku selalu patuh dan setia. Akan tetapi dia membatasi diri dalam mengajarkan ilmu kepada aku. Maka aku lalu minggat membawa siang kiam ini, sebagai upah atas pelayananku selama puluhan tahun, apa itu salah? Aku tinggal mengasingkan diri di sini, tidak mengganggu siapapun juga, kalian malah datang mengganggu. Kalau membunuh beberapa dari orang-orangmu, apa itu salah? Kami pun datang bukan untuk mengganggumu, melainkan untuk memenuhi perintah suhu mengambil kembali siang kiam itu. Engkau tidak mau menyerahkan secara baik-baik, bahkan menyerang kami. Hari maumu buas dan dapat membunuh orang, maka terpaksa aku membunuhnya. Engkau mengatakan telah melayani suhu selama puluhan tahun, akan tetapi buktinya engkau mendapatkan ilmu yang tinggi, apakah itu bukan merupakan imbalan yang cukup? Akan tetapi engkau memilih jalan susat, mencuri pedang. Maka, sebelum terlambat, kembalikanlah imb yang siang kiam kepada kami. Ohoho, tidak semudah itu, orang muda. Kau kira setelah engkau mampu memunahkan ilmu sihirku dan membunuh tungganganku, engkau dapat menangkan aku? Nah, majulah kalian tantangnya sambil memegang sepasang pedang itu menyelang di depan dadanya. Kakek Bok Sengcun, engkau masih belum mengaku salah, memang sepatutnya orang macam engkau dihajar bentak Hui Ing dan gadis ini sudah menyerang dengan pedangnya. Melihat Hui Ing sudah bergerak menyerang, Chinpo membantunya dan menyerang dengan gerakan kilat. Kakek itu mengelebatkan kedua pedangnya. Terang-terang gak? Chinpo dan Hui Ing terkejut bukan main karena pedang mereka patah bagian ujungnya. Akan tetapi mereka tidak menjadi gentar, lalu menyerang lagi dengan pedang buntung ujungnya itu, dan sekali ini karena maklum bahwa lawan memegang sepasang pedang yang ampuh, mereka tidak mau mengadu pedang mereka. Dengan gerakan yang lincah dan ringan cepat bukan main, kedua kakak beradik itu segera dapat mendesak lawannya. Ternyata dalam hal ilmu pedang, kakek itu tidak mampu menghadapi mereka berdua. Memang dia memiliki ilmu pedang yang baik sekali, akan tetapi mungkin karena usianya, gerakannya jauh kalah cepat dibandingkan Hui Ing dan Chinpo sehingga kini dia terpaksa hanya mengelap dan memutar sepasang pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Setelah lewat 50 jurus, napasnya sudah mulai memburu. Melihat bahwa kalau dilanjutkan dia akan kalah, kakek itu lalu mengeluarkan bentakan nyaring yang mengandung kekuatan sihir. Kakak beradik ini dapat menahan serangan ini, akan tetapi terpaksa mereka berhenti menyerang. Untuk menahan serangan suara itu dan kesempatan ini dipergunakan oleh kakek itu untuk meloncat dan lari ke tengah pulau. Tiba-tiba dari dalam pulau itu muncul seorang pemuda berpakaian serba hijau dan pemuda itu membawa sebatang pedang. Siluman tua, engkau hendak lari kemana bentaknya dan dia pun menyerang kakek itu dengan pedangnya yang mengeluarkan sinar terang. Kakek itu terpaksa menangkis dan pedang pemuda itu tidak patah, dan mereka lalu bertanding dengan seru. Ternyata pemuda itu memiliki ilmu kepandayan yang hebat pula. Pedangnya bergerak dengan indahnya bagaikan seekor naga bermain di angkasa. Dari gerakan ini Chinpo mengenal bahwa ilmu pedang itu tentulah ilmu pedang Kunlun Kiam Hoat yang terkenal indah dan berbahaya. Karena tertahan oleh pemuda itu, sebentar saja Chinpo dan Hui Ing sudah sampai di tempat itu dan mereka pun menerjang kakek itu yang kini dikeroyok oleh tiga orang muda yang lihai. Tidak kuatlah kakek itu dan dia pun melarikan diri lagi setelah mengeluarkan bentakan nyaring. Kalau Hui Ing dan Chinpo hanya tertahan sebentar penyerangan mereka menghadapi bentakan itu, adalah si pemuda yang terhuyung ke belakang. Agaknya ia tidak tahan menghadapi bentakan yang mengandung kekuatan sihir ini. Chinpo dan Hui Ing mengejar lagi dan kini larinya kakek itu menuju ke sebuah tebing yang tinggi. Dan nampaknya kakek itu sudah kehabisan nafas dipakai berlari mendaki tebing sehingga larinya semakin lambat. Setelah tiba di tebing tebing pantai laut itu, dia berhenti dan ketika membalikan tubuhnya, dia melihat betapa dua orang muda yang lihai itu telah tiba di depannya. Marahlah dia. Kalian menghendaki siang kiam ini. Nah, terimalah dengan sisa tenaganya, dia melontarkan pedang itu. Pedang itu bagaikan anak panah meluncur ke arah Chinpo dan Hui Ing bagi orang lain, serangan ini dapat merupakan serangan maut karena pedang yang meluncur seperti anak panah itu memang berbahaya sekali. Namun, Hui Ing dan Chinpo telah memiliki kepandayan yang hebat. Mereka miringkan tubuh dan ketika pedang meluncur lewat dekat tubuh, mereka menyambar dengan tangan dan pedang itu dapat mereka tangkap. Melihat ini, kakek itu terbelalak. Tak disangkanya bahwa pemuda dan gadis itu telah menerima ilmu dari orang sakti itu, melebih yang diterimanya. Habislah harapannya dan dia sambil berteriak menyeramkan meloncat dari atas tebing, menuju ke bawah. Chinpo dan Hui Ing lari ke tepi tebing dan melongok ke bawah. Tubuh kakek itu terhempas di bawah sana, diterima oleh batu-batu karang lalu disambar rombak lautan dan lenyap. Mereka menghela nafas panjang, diam-diam menyesali nasib kakek itu yang begitu menyedihkan. Pada saat itu, pemuda baju hijau itu sudah tiba di situ dan dari bawah nampak Wang Hai Sian Li berlari-larian naik. Sian Li lalu menghampiri Chinpo dan berkata dengan girang, Tuanku, engkau selamat. Syukurlah. Aku pun selamat. Adik Sian Li kata Hui Ing mengejek. Ah, aku girang sekali kalian dapat menundukkan iblis itu. Berkat bantuan saudara ini, kata Chinpo yang lalu memberi hormat kepada pemuda itu. Pemuda baju hijau itu pun membalas penghormatan mereka. Bantuanku tidak berarti. Kepandai yang jiwi amat hebat sehingga tanpa bantuanku yang tidak berarti, siluman tua itu pasti dapat ditundukkan. Imbi yang siang kiam itu telah dapat kalian rampas. Tua kotanya Sian Li sambil memandang pedang di tangan Chinpo dan Hui Ing kakek itu pada saat terakhir melontarkan pedang untuk menyerang kami, dan untung kami dapat menangkapnya, kata Chinpo. Dan dia agaknya seperti sudah diatur saja, dia melontarkan im kiam kepadaku dan yang kiam kepada Koko, sesuai dengan yang dikehendaki guru kami, mereka mengamati pedang-pedang itu dan menjadi kagum sekali. Pemuda baju hijau itu memberi hormat lagi. Aku merasa kagum sekali atas ilmu kepandai yang jiwi, bolahkah aku mengetahui nama jiwi yang mulia? Dan juga nona yang baru datang ini. Aku sendiri bernama Yang Kim San. Aku bernama Sang Chinpo, ini adikku Kuan Hui Ing dan ini adalah ketua bajak laut pulau hiu bernama Wang Hai Sian Li. Ah, aku sudah mendengar tentang bajak laut pulau hiu yang merupakan bajak laut yang berjiwa gagah dan tidak kejam seperti para bajak lainnya, kata Yang Kim San sambil memandang kepada Sian Li dengan kagum akan. Tetapi juga heran mengapa wajah gadis yang memiliki bentuk tubuh sempurna itu ditutupi cadar hitam. Akan tetapi mengapa engkau dapat berada di pulau iblis ini, saudara yang tanya Chinpo sambil memandang wajah pemuda ini. Seorang pemuda yang tampan, pikirnya. Usianya sekitar 23 tahun, rambutnya hitam digelung ke atas dan diberi pita sutera kuning. Alis matanya seperti bentuk golok dan sepasang matanya menunjukkan kecerdasan, tajam dan lembut. Hidungnya mancung dan mulutnya amat ramah penuh senyum, dengan dagu berlekuk. Tubuhnya sedang saja namun tegap dengan dada yang bidang. Ceritanya agak panjang, kata Kim San. Aku adalah seorang murid Kunlun Pai. Beberapa tahun yang lalu, iblis yang bernama Bok Seng Cun itu pernah datang bertamu ke Kunlun Pai dan diterima dengan penuh kehormatan dan keramahan oleh para pimpinan Kunlun Pai, bahkan diberi kesempatan menginap sebagaimana layaknya seorang tamu agung dari dunia Kang O. Akan tetapi ternyata dia telah menyalahgunakan keramahan pihak kami. Pada suatu hari dia menghilang dan bersama dia hilang pula beberapa buah kitab pusaka pelajaran ilmu silat Kunlun Pai yang penting. Ihaha, dasar pencuri, sampai tua pencuri juga kata Hwi Ing kami mencarinya juga untuk mengambil kembali pedang ini yang dia curi dari suhu kami. Kim San tersenyum dan memandang kagum. Dan Nona sudah begitu liai untuk dapat merampasnya kembali. Aku, setelah menyelesaikan pelajaran ilmu silatku, mendapat tugas dari para pemimpin Kunlun Pai untuk menyelidiki di mana adanya kakek Bok Seng Cun itu. Dalam perantauanku yang sudah berjalan setahun lebih akhirnya aku tiba di pantai daratan sana dan aku mendengar tentang adanya pulau iblis yang mencurigakan itu. Aku tertarik walaupun ketika itu aku tidak menghubungkannya dengan Bok Seng Cun. Aku hanya tertarik untuk mengetahui apa yang terdapat di pulau penuh rahasia ini. Aku membeli sebuah perahu dan mencari sendiri pulau ini setelah mendapat petunjuk dari seorang nelayan. Akhirnya aku dapat juga mendarat di pulau ini. Wah, engka seorang pemberani, saudara yang kata pulau Hwi Ing kagum. Ia sendiri tadi merasa berdiri bulu tengkuknya karena keseraman tempat itu. Kim San tersenyum, girang dengan pujian itu. Aku tidak tahu bahwa Bok Seng Cun berada di sini. Tiba-tiba dia muncul dan setelah aku tahu bahwa dia adalah Bok Seng Cun, lalu ku minta kitab-kitab itu. Hem, mana dia mau memberikan kata Chin Po. Bukan saja dia tidak mau menyerahkan, bahkan dia menyerangku. Dalam hal ilmu pedang, aku masih sanggup melayaninya. Akan tetapi iblis itu menggunakan ilmu hitam, ilmu sihir dan aku tidak berdaya. Aku lalu ditangkapnya, dibawa keguhannya dan diikat kaki tanganku. Ketika mendengar teriakan tantangan, dia pergi keluar meninggalkan aku, dan aku lalu berusaha untuk melepaskan ikatan kaki tanganku. Akhirnya aku berhasil. Ku ambil pedangku dan aku lalu mengejar keluar dan melihat dia hendak melarikan diri. Maka aku lalu menyerangnya. Wah, hebat pengalamanmu, saudara yang, kata Chin Po. Dan sudah berhasilkah engkau menemukan kembali kitab-kitab itu? Aku belum sempat mencarinya, karena tadi begitu terbebas dari ikatan, aku langsung mengejar keluar. Kalau begitu, mari kita mencarinya di guha tempat tinggalnya. Empat orang itu lalu menuju ke tengah pulau dan di sana memang terdapat sebuah guha besar. Setelah mencari ke dalam guha, akhirnya Yang Kim San menemukan tiga buah kitab milik Kun Lun Pai yang dicarinya itu. Dia merasa girang sekali dan cepat menyimpan kitab itu. Sungguh aneh manusia itu, kata Wang Hai Sian Li. Hidupnya menyendiri, bersembunyi di tempat ini, usianya sudah begitu lanjut. Lalu untuk apa dia mencuri pedang dan kitab-kitab itu? Apakah hanya untuk menemaninya sampai dia mati di sini? Chin Po menghela nafas panjang. Sukar diduga isi hati orang-orang kengau yang aneh. Akan tetapi sungguh sayang sekali bahwa dia mengakhiri hidupnya secara demikian menyedihkan. Bahkan jenazahnya pun tidak dapat kita urus dan makamkan sebagaimana mestinya. Mereka lalu kembali ke perahu besar. Yang Kim San ikut pula karena setelah dia cari-cari, peraunya yang kecil sudah tidak ada, terbawa hanya tombak samudera. Mereka semua pergi ke Pulau Nghiu, dan bermalam satu malam di sarang bajak laut itu. Malam itu, kembali Wang Hai Sian Li Kui Chiok Hwa mengadakan pertemuan dengan Chin Po di dalam taman. Tuanku, apakah engkau harus pergi juga besok? Benar, Hwe Amoy. Aku harus pergi karena masih banyak tugas yang harus ku selesaikan, seperti yang telah ku ceritakan padamu. Membersihkan Tian San Pang dan juga mencari musuh besar pembunuh ayah kandungku. Setelah itu? Setelah itu aku akan mencari ayahmu, dan aku akan meminangmu, Hwe Amoy. Tuanku gadis itu berkata lirih, terharu sekali. Sudah yakin benarkah engkau? Tentu saja. Aku cinta padamu, Hwe Amoy dan aku yakin benar akan hal ini. Akan tetapi aku belum yakin, tuanku. Mungkin engkau tidak memperdulikan wajahku yang cacat, akan tetapi bagaimana kalau ibumu melihat aku seperti ini? Tentu beliau tidak akan sudi memiliki mantu seperti aku, dan akan ngeri melihatku. Jangan berkata demikian, Hwe Amoy. Ibuku seorang wanita bijaksana. Aku ragu, tuanku. Akan tetapi, aku akan menanti di sini dengan setia. Hanya ada satu hal yang membuat aku bingung, tentang Enci Hui Ing. Kenapa dengannya, Hwe Amoy? Ketahuilah, tuanku. Enci Ying amat mencintamu. Chin Po tersenyum. Tentu saja. Ia adalah adikku, tentu saja amat mencintaku seperti juga aku sayang dan cinta kepada adikku itu. Bukan, bukan itu yang kumaksudkan. Ia mencintamu seperti seorang gadis mencinta seorang pemuda, bukan seperti adik mencinta kakaknya. Dan aku merasa seolah-olah aku merampas engkau darinya. Ah, itu tidak mungkin. Biarpun kami bukan saudara sekandung, akan tetapi kami dibesarkan bersama, bahkan minum dari dada wanita yang sama. Ibu kandungku menganggap ia seperti anak kandungnya sendiri dan demikian pula Ing Moi menganggap ibu seperti ibunya sendiri. Kalau benar katamu itu, akan dapat aku mengingatkannya, Hwe Amoy. Bagaimanapun, hatiku merasa tidak enak kalau harus menjadi orang yang menyengsarakan hatinya. Ia begitu baik kepadaku. Sudahlah, Hwe Amoy, jangan berpikir yang tidak-tidak. Engkau tunggu saja aku di sini, pada suatu hari aku tentu akan membawa kabar baik dari ayahmu. Demikianlah, pada keesokan harinya, Wang Hai Sian Li sendiri yang mengantar Chin Po, Hwi Ing, dan Kim San dengan perahu besarnya menuju ke daratan besar. Setelah mereka semua turun dan berpamit, sepasang matu di balik cadar itu menjadi basah air mata. Sampai jumpa, adik Sian Li. Percayalah, lain waktu kita pasti akan bertemu kembali kata Hwi Ing sambil merangkul gadis berkerudung itu. Adik Sian Li, selamat tinggal dan jaga dirimu baik-baik, kata Chin Po dengan suara lembut penuh perasaan. Terima kasih atas segala kebaikan nona kepadaku, selama aku berada di Pulau Hiu, kata pula Kim San. Selamat jalan, selamat jalan, jaga dirimu baik-baik, kata Chiyok Hwa dan matanya tidak pernah lepas dari Chin Po sampai tiga orang itu pergi jauh. Barulah ia kembali ke perahunya dan perahu dilayarkan. Chiyok Hwa memasuki bilik perahu dan menangis tanpa suara, merasa betapa hidupnya menjadi kosong dan kesepian setelah ditinggalkan Chin Po. Setelah jauh meninggalkan pantai, Kim San berpamit dari kedua orang kakak beradik itu, karena dia harus kembali ke Kun Lun Pai untuk menyerahkan kitab-kitab kepada para pimpinan Kun Lun Pai. Aku merasa beruntung sekali dapat berkenalan denganmu, saudara Chin Po dan juga engkau, nona Hwi Ing aku kagum sekali kepada kalian dan akan kuceritakan kepada para pimpinan Kun Lun Pai tentang kalian. Ku harap, kelak aku akan mendapat kesempatan untuk dapat bertemu kembali dengan Jiwi, kalian, dia memberi hormat, dan matanya menatap wajah Hwi Ing penuh kagum. Melihat sinar mata penuh kagum itu ditujukan kepada dirinya, Hwi Ing menjadi kemerahan wajahnya. Airh, yang tuako, engkau terlalu memuji. Engkau sendiri seorang murid Kun Lun Pai yang gagah berani, memiliki ilmu pedang yang hebat. Yang tuako, harap sampaikan hormat kami kepada para lociampu di Kun Lun Pai, kata Chin Po, menirukan adiknya menyebut tuako kepada murid Kun Lun Pai itu yang dianggapnya sebagai sahabat setelah mengalami hal yang dasyat di Pulau Iblis bersama-sama. Tentu saja yang Kim Sang Girang sekali melihat keramahan dan keakraban mereka. Baik, Sang T, akanku sampaikan kepada para suhu di sana. Dan Ing Moi, engkau sungguh baik dan ramah sekali. Nah, selamat berpisah, jaga diri kalian baik-baik. Engkau juga berhati-hatilah di jalan, tuako kata Hwi Ing mereka berpisah dan Chin Po melanjutkan perjalanannya bersama Hwi Ing melihat Chin Po berjalan sambil menundukan mukanya yang kelihatan muram. Hwi Ing mengerutkan alisnya. Koko, engkau kenapakah-kenapa? Aku tidak apa-apa. Airh, Koko, jangan berbohong kepada aku. Engkau kelihatan lesu dan seperti orang bersedih. Tentu karena meninggalkan adik Sian Li itu bukan? Maksudku, adik Ciyok Hwa. Bukankah ia bernama Kwi Ciyok Hwa? Chin Po menarik napas panjang. Terus terang saja, In Moi. Aku memang mengingat ia dan aku merasa amat kasihan kepadanya, juga aku merasa berdosa sekali kepadanya. Eh berdosa? Mengapa? Bayangkan saja. Ia kini hidup menyendiri sebagai kepala bajak laut di Pulau Hiu, meninggalkan kehidupan biasa dengan ayahnya. Semua itu karena aku. Ia membebaskan aku dari tawanan ayahnya dan karena itu ayahnya menjadi marah, membuat ia terpaksa pergi dan akhirnya membawanya menjadi bajak laut. Semua itu adalah karena aku. Bagaimana hatiku tidak akan merasa berdosa kepadanya? Jadi engkau mencinta padanya karena merasa kasihan dan merasa berdosa apa? Apa maksudmu? Mencinta? Airh, Koko, tidak usah berpura-pura. Aku sudah tahu bahwa engkau mencintanya, bukan? Pantas saja engkau menganggap aku adikmu sendiri, berkeras menganggap aku sebagai adik, ternyata engkau mencinta adik Sian Li. Sudahlah, aku tidak menyesal, Koko, engkau berhak menentukan cintamu. Hanya yang mengherankan hatiku, kalau memang engkau mencintanya, mengapa dulu engkau menolak ketika hendak dijodohkan dengannya? Diam-diam Cinpo merasa terharu. Teringat dia akan peringatan Tio Khawe bahwa Hwiing mencintanya, bukan seperti adik, melainkan seperti seorang wanita terhadap pria. Dan baru saja Hwiing berterus terang. Gadis yang keras hati dan jujur itu demikian jujurnya mengakui, akan tetapi tidak merasa menyesal karena dia berhak menentukan cintanya. Sungguh suatu sikap yang gagah luar biasa, bukan sikap cengeng seperti kebiasaan gadis kalau ditolak cintanya. Inmoi, ah, bagaimana aku harus menerangkannya kepadamu? Dahulu, ketika dua tahun yang lalu aku dijodohkan, aku sama sekali belum memikirkan tentang perjodohan. Akan tetapi setelah pertemuanku yang kedua kalinya dengannya, entah bagaimana, entah mengapa, hatiku tertarik sekali, hatiku penuh ibadah, penuh kagum dan penuh terima kasih. Baru aku menyadari betapa besar cintanya kepada diriku, maka aku tak dapat mengingkari hatiku sendiri bahwa aku mencintanya. Inmoi, adapun engkau sudah kukatakan bahwa aku menganggap engkau adikku sendiri, lahir batin, engkau adikku yang tersayang, tak mungkin aku memandangmu sebagai orang lain kecuali sebagai adikku yang kukenal sejak masa kanak-kanak. Huying menyapu kedua matanya dengan tangan, mengusir beberapa butir air matanya. Sudah, jangan sebut-sebut aku, Koko, membuat aku ingin menangis saja. Mari kita bicara tentang adik Sian Li. Tentu engkau sudah melihat wajahnya yang cacat itu, bukan? Tentu saja, Inmoi. Dan justru cacat di wajahnya itulah yang membuat aku menjadi semakin iba kepadanya, membuat aku semakin menyayangnya. Akan tetapi aku memperingatkanmu, Koko. Jangan anggap peringan soal wajah. Mungkin karena cintamu kepada Sian Li, engkau tidak memperdulikan cacat di wajahnya, bahkan cacat itu menimbulkan rasa iba hatimu, menambah dalam cintamu. Akan tetapi bagaimana kelak dengan perasaan ibu kalau melihat wajah calon mantunya? Dan bagaimana pula kalau ia sudah menjadi istrimu dan engkau hendak memperkenalkannya kepada orang lain? Bagaimana kalau wajah istrimu kelak menjadi bahan tertawaan orang? Aku tidak iri, Koko. Sudah kuusir semua rasa cemburu dari hatiku sejak aku bicara dengan Ciok HWA, akan tetapi aku hanya menggambarkan segala kemungkinan yang pasti akan kau hadapi kelak. Aku mengerti, Imoy, dan terima kasih atas peringatanmu. Akan tetapi aku siap menghadapi itu semua. Aku juga akan berusaha untuk mencari obat, untuk menyembuhkan cacat di mukanya itu. Pendeknya, bagiku jelek atau baik wajah Ciok HWA, aku tetap mencintainya. Hui Ing menghela nafas dan tidak berkata-kata lagi. Di dalam hatinya ia memang iri atas kebebagiaan Ciok HWA yang mendapatkan cinta begitu murni dari seorang pria yang diam-diam di cintanya. Andai kata Ciok HWA berwajah cantik, mungkin saja ia akan merasa penasaran, akan merasa cemburu dan iri karena merasa bahwa ia dikalahkan. Akan tetapi karena wajah Ciok HWA demikian buruk, maka ia yakin bahwa cinta cinpo kepada gadis itu memang luar biasa, cinta yang tidak dipengaruhi oleh wajah cantik dan menghadapi cinta seperti itu, ia rela mengalah. Jantung mereka berdebar penuh ketegangan ketika mereka tiba di depan kuil ban hoksi. Kuil itu nampak sunyi saja. Mereka memasuki halaman kuil dan tiga orang Nikou yang sedang bekerja di situ, menengok dan mereka semua terbelalak, lalu menangis menyongsong kedatangan cinpo dan Hui Ing. Hui Ing terkejut sekali melihat tiga orang Nikou itu menangis megap-megap tanpa dapat bicara. Padahal biasanya para Nikou itu berwatak tenang sekali. Ia tahu bahwa tentu terjadi hal yang hebat, maka ia dan cinpo lalu menuntun mereka memasuki kuil. Nah, katakanlah apa yang telah terjadi. Mana ibu dan Sukou? Para Nikou itu dengan suara terputus-putus lalu bercerita betapa dua tahun yang lalu, ketika Hui Ing tidak pulang, ibunya dan Liao Win Nikou pergi naik ke Tian San Pang untuk mencarinya di sana. Akan tetapi, ibu mereka tidak pernah pulang lagi dan Liao Win Nikou diantarkan oleh Ban Koan dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Menurut kata Ban Koan, Liao Win Nikou terjatuh ketika naik ke Tian San Pang dan tewas, kata mereka, dan mendengar ini, Hui Ing menangis. Mereka lho pergi ke makam Liao Win Nikou, dan melakukan sembahyang. Si keparat Ban Koan kata Hui Ing sekarang juga akan kudatangi dia. Siapa lagi yang membunuh Sukou kalau bukan dia? Dan bagaimana dengan ibu, tentu dia tahu di mana ibu. Melihat gadis itu hendak langsung pergi, Chin Po memegang tangannya. Sekarang malam hampir tiba, sungguh tidak baik kalau kita berkunjung ke sana. Sebaiknya besok pagi saja kita pergi ke sana bersama-sama. Bersabarlah, Imoy, sampai besok pagi. Dibujuk oleh kakaknya, akhirnya Hui Ing setuju juga biarpun semalam itu ia gelisah tidak dapat tidur. Memikirkan ibunya yang kabarnya lenyap setelah mengunjungi Tian San Pang. Ia khawatir kalau ibunya juga sudah dibunuh seperti halnya Liao Win Nikou, adik dari ayah kandungnya itu. Pagi hari itu di Tian San Pang sedang diadakan pesta untuk menjamu para tamu penting yang datang berkunjung. Dua orang tamu itu bukan lain adalah dua orang saudara Choa, ketua dan wakil ketua Tok Choa Pang yang datang berkunjung. Mereka berdua, Choa Takui, setan besar Choa, dan Choa Siao Kui, setan kecil Choa, kini telah menjadi sahabat baik Ban Koan sebagai ketua Tian San Pang. Mereka kemarin datang bertamu, bermalam di Tian San Pang dan sebelum mereka pergi, mereka telah dijamu dengan pesta kecil oleh Ban Koan yang amat menghormati mereka karena sebetulnya dia sendiri sudah menjadi anggauta Tok Choa Pang. Mereka tidak tahu bahwa di pintu gerbang Tian San Pang terjadi keributan. Chin Po dan Hui Ing telah tiba di depan pintu gerbang. Biarpun di antara para penjaga pintu gerbang terdapat anggauta lama Tian San Pang, namun tidak ada yang mengenal Chin Po dan Hui Ing karena kedua orang itu meninggalkan Tian San Pang ketika mereka masih kecil. Chin Po ketika itu berusia 11 tahun dan Hui Ing 10 tahun. Sikap para anggauta Tian San Pang saja sudah membuat kedua orang muda itu mengerutkan alisnya. Melihat Hui Ing, mereka menyeringai dan ada yang bersuit-suit. Aih, Nona Manis hendak mencari siapakah tanya seorang di antara mereka dan di sana sini terdengar ucapan yang tidak sopan terhadap Hui Ing tentu saja wajah Hui Ing menjadi merah sekali. Panggil Ban Koan keluar menemui kami kata Hui Ing Aih, Nona Manis. Ketua kami sedang menjamu tamu. Sebaiknya Nona bicara di sini dengan kami saja. Akan tetapi ada pula anggauta yang marah mendengar gadis itu menyebut ketua mereka dengan namanya begitu saja bahkan menyuruh panggil ketua mereka dengan sikap tidak menghormat sama sekali. Bocah perempuan yang tidak tahu sopan. Siapakah engkau menyuruh panggil ketua kami? Airh, Tuanku, biarkan ia main-main dengan kita di sini kata orang lain yang disambut tawa oleh semua orang. Jumlah mereka ada belasan orang. Anjing keparat, kalian sudah bosan hidup bentak Hui Ing dan ia sudah hendak bergerak menerjang mereka akan tetapi Chinpo menahannya. Lalu Chinpo melangkah maju dan menuding ke arah mereka semua. Hai, kalian anjing-anjing, kenapa tidak lekas beraksi, merangkak dan mencari-cari jejak musuh? Hayo merangkak dan bersikap sebagai anjing-anjing yang baik. Terjadi keandahan setelah Chinpo berkata demikian. Empat belas orang itu tak terkecuali segera berlutut lalu merangkak-rangkak, ada yang mengendus-endus seperti mencari jejak sesuatu, ada yang menyalak-nyalak, persis seperti serombongan anjing. Ternyata Chinpo telah menggunakan sihirnya untuk menghajar mereka yang bersikap kurang sopan terhadap Hui Ing, mencegah adiknya melampiaskan kemarahannya karena kalau dia membiarkan saja, tentu semua orang itu telah tewas atau setidaknya luka-luka oleh hamukan Hui Ing. Pada saat itu ada dua orang anggau Tatian San Pang datang dari dalam. Mereka terbelalak melihatlah empat belas orang kawan mereka itu, dan melihat di situ ada seorang pemuda dan seorang gadis, mereka terkejut dan cepat melapor ke dalam. Ban Kuan marah sekali mendengar laporan yang tidak karuan itu. Pang Cu, di luar terjadi hal yang mencurigakan sekali. Kawan-kawan kita merangkak-rangkak dan ada yang menggonggong seperti anjing, dan di sana terdapat seorang pemuda dan seorang wanita muda. Ban Kuan dan dua orang tamunya merasa curiga dan mereka pun segera bangkit, diikuti oleh dua puluh lebih anggauta, mereka lalu berlari keluar. Setelah tiba di pintu gebang, Ban Kuan terbelalak karena dia melihat sendiri betapa belasan orang anak buahnya itu merangkak-rangkak dan menggonggong, ada yang mengendus-endus, persis seperti anjing-anjing yang kebingungan. Sadarkan mereka katanya kepada anak buahnya. Anak buah Tian San Pang lalu berlari ke arah teman-teman mereka itu dan mengguncang mereka. Sedangkan Ban Kuan dan dua orang ketua Tok Coapang berloncatan menghadapi Chin Po. Huying tidak nampak lagi karena memang gadis ini oleh Chin Po disuruh menyelingap lebih dulu memasuki perkampungan itu dan mencari di sebelah dalam kalau-kalau dapat menemukan ibu mereka. Ban Kuan berhadapan dengan Chin Po, memandang dengan metu, terbelalak. Dia merasa seperti mengenal Chin Po, akan tetapi lupa lagi bila mana dan di mana. Orang muda, siapa engkau dan apa yang kau lakukan di sini bentaknya. Ban Kuan, lupakah engkau kepadaku? Aku adalah Sang Chin Po. Ban Kuan terbelalak. Teringatlah dia ketika bocah yang ditendangnya ke dalam jurang itu muncul kembali bersama Pat Jiu Pak Sian dan menghajarnya setengah mati. Kini bocah itu kembali sebagai seorang pemuda yang berpakaian putih, bocah anak kandungnya sendiri. Dia menjadi ketakutan dan cepat memerintahkan anak buahnya. Tangkap dia. Bunuh dia. Para anak buah, apalagi yang tadi bersikap sebagai anjing, segera menerjang dan menyerang kepada Chin Po dengan dasyat sekali, karena mereka semua seperti serigala-srigala yang has darah menerima perintah ketua mereka itu. Akan tetapi Chin Po sudah siap siaga. Menghadapi pengeroyokan puluhan orang yang semua memegang senjata pedang atau golok itu, dia dengan tenang menyambut mereka dengan kaki tangannya. Bukan orang-orang itu yang menyerangnya, bahkan dia yang mengamuk, membagi-bagi tendangan dan tamparan dan tubuh para pengeroyok itu jungkir balik dan berpelantingan. Dalam waktu beberapa menit saja semua anak buah Tian San Pang sudah roboh semua, ada yang patah tulang, ada yang rontok gigi dan yang benjol-benjol kepalanya dan mulas perutnya. Mereka semua mengaduh-aduh dan menjadi jerih, senjata mereka terpental kemana-mana dan pemuda itu sama sekali tidak pernah tersentuh senjata mereka. Melihat kelihayan Chin Po, Choa Siopui dan Choa Takui yang lihai menjadi marah. Mereka berdua segera berkelebat maju dan berbareng menyerang pemuda itu. Harus diketahui bahwa ilmu kepandayan Choa Siopui sudah hebat sekali, apalagi ilmu kepandayan Choa Takui yang menjadi kakaknya dan ketua Tok Choa Pang. Pukulan mereka berdua mengandung racun ular yang amat berbahaya, bahkan di balik pakaian mereka, mereka mengenakan baju kebal yang dapat menahan serangan senjata tajam sekalipun. Chin Po menghadapi mereka dengan tenang. Dia masih ingat bahwa dua orang ini mengenakan baju yang tahan pukulan, bahkan tahan senjata tajam. Akan tetapi begitu dia mengerahkan tenaga dan kedua tangannya mendorong ke depan, dua orang kakak beradik itu terdorong dan terjengkang. Mereka tentu akan terbanting jatuh kalau saja tidak cepat berjungkir balik ke belakang sampai tiga kali dan mereka kini memandang dengan muka pucat. Terkejut dan terheran. Kedua tangan pemuda itu tidak menyentuh mereka, akan tetapi angin pukulannya saja mampu mendorong mereka sampai terjengkang. Maklumlah mereka bahwa mereka menghadapi seorang pemuda yang tangguh sekali maka keduanya lalu cepat menghunus golok mereka, golok beracun ular. Golok itu bentuknya seperti kepala ular dan lidahnya menjadi ujung golok, tajam dan mengeluarkan sinar hitam dan berbau amis. Sekali saja tubuh dapat ditoreh golok itu, orangnya tentu akan mati seketika keracunan. Melihat senjata yang berbahaya itu, Chin Po tidak mau mengambil resiko dan dia pun mencabut pedangnya. Pedang yang kiam berkilat mengeluarkan cahaya kemerahan dan begitu dia menggerakkan pedang itu, nampak gulungan sinar merah menyilaukan mata. Haiit Choa Siao Kui menyerang lebih dulu, disusul kakaknya yang menyerang dari sisi lain. Chin Po mengelebatkan pedangnya ke kanan-kiri. Kering! Teranggak kembali kedua orang saudara itu terkejut karena mereka merasa betapa senjata mereka terpental dan tangan kanan mereka tergetar hebat, tanda bahwa pemuda itu memiliki tenaga Sien Keng yang luar biasa kuatnya. Mereka lalu menyerang lagi dengan tenaga sepenuhnya, akan tetapi dengan mudah, Chin Po berloncatan ke sana-sini, mengelak dan kadang menangkis. Pada saat itu, Hui Ing seperti terbang meloncat dengan pedang Im Kiam telah terhunus dan begitu pedangnya menyambar menyerang Choa Siao Kui, orang kedua dari Tok Choa Pang ini terkejut sekali dan cepat menangkis. Keringgak kembali goloknya terpental dan tangannya tergetar hebat. Gadis yang baru muncul ini ternyata juga lihai bukan main dan memiliki pedang yang bersinar putih dan bergulung-gulung seperti seekor naga. bermain main di angkasa. Dia mencoba untuk memutar goloknya lebih hebat, akan tetapi kemanapun goloknya menyambar, tubuh gadis itu lebih dulu berkelebat lenyap atau goloknya ditangkis pedang itu dan gadis itu membalas dengan serangan bertubi-tubi yang membuat dia kewalahan. Padahal, ilmu pedang gadis itu adalah Tian San Kiam Sud yang telah dikenalnya. Bagaimana mungkin Tian San Kiam Sud dimainkan seperti itu? Demikian cepat, demikian mengandung tenaga mujijat dan sukar di bendung. Haid tiba-tiba dia menekan alat rahasia pada gagang goloknya dan beberapa batang jarum beracun menyambar ke arah Huying akan tetapi gadis ini tiba-tiba lenyap dan jarum-jarum itu tidak mengenai sasaran. Dan tahu-tahu gadis itu menyerang dari atas, pedangnya menyambar dan biarpun Xiao Kui berusaha untuk membuang diri ke belakang dia terlambat dan mukanya terbabat Im Kiam sehingga muka itu terbelah dari telinga ke telinga. Tentu saja orangnya jatuh tersungkur dan tewas seketika.